Intro Pemirsa kalau selama ini kita tahu sikat gigi biasanya berkumurnya dengan air putih biasa Nah ini bagaimana kalau setelah sikat gigi kita berkumurnya dengan susu Seperti apa ya rasanya? Nah saat ini saya sedang berada di sebuah sekolah dasar yang sedang mengadakan kegiatan sikat gigi bersama Dan nanti katanya mereka akan berkumur dengan susu Saya jadi penasaran, pengen cobain juga seperti apa ya selama sikat gigi terus berkumur dengan susu Ayo ikuti saya Halo, ini saya dengar disini lagi ada kegiatan sikat gigi bersama bener-bener ya? Betul Saya pakai susu bener-bener sekali Oh, ini mau merasain dong. Seperti apa sih kalau disikat gigi, terus kemudian pakai susu ya? Boleh. Itu boleh ya, bro? Boleh. Oke, ini kita disikat gigi dong, kita lagi itu. Boleh. Ini buat kakaknya ya? Boleh kan? Ini buat kakak. Hari ini kita akan mengadakan sikat gigi bersama. Gunanya menyikat gigi adalah untuk membersihkan gigi. Ini ya. Satu, dua, tiga. Gigi depan dari merah ke putih. Ini ya. Ini. Ya, sekarang tangan yang kanan memegang gelah susu. Satu, dua, tiga. Yuk. Kumpul sini ya. Kumpul. Kumpul. Enak loh susunya. Pemirsa, saya sudah selesai sikat gigi dan tadi berkumpulnya dengan susu. Kita langsung ngobrol aja dengan Prof. Rizka ya. Prof, ini kan biasanya orang taunya kalau saat sikat gigi itu berkumpulnya dengan air putih biasa. Ini kenapa dengan susu sih, Prof? Bisa dijelaskan nggak? Jadi, salah satunya susu itu mengandung kalsium. Kalsium itu kita tahu di dalam kandungan mineral gigi pun ada kalsium. Kemudian di dalam saliva pun ada kalsium juga. Jadi, apabila kita dengan susu, kalsiumnya akan juga semakin bertambah. Prof, ini kan ada juga yang bilang bahwa susu itu sebenarnya menyebabkan karies juga. Itu benar nggak sih, Prof? Bukanya nanti kalau misalnya kumur-kumur pakai susu malah jadi nggak bersih giginya gitu? Ya, itu sebenarnya benar, tapi susunya harus dipilih susu yang mana. Jadi, susu itu banyak sekali macamnya. Jadi, ada yang susu bergula, ada yang susu tanpa gula. Nah, dalam hal ini untuk berkumur itu adalah susu yang tanpa gula. Ternyata ya, pemirsa susu ini tuh sebenarnya bermanfaat juga untuk gigi kita juga boleh berkumur setelah sikat gigi memakai susu ini. Ya, Prof, karena yang penting sih selain untuk kesehatan bagus juga, ini bisa diminum. Bisa langsung diminum ya, Prof? Ya, bisa. Bisa diminum langsung. Terima kasih, Prof. Rizka. Ya, bersama-sama. Nah, pemirsa, tadi selama 60 menit kita telah memberikan informasi yang penting pastinya mengenai jamur atau mulawak, terus mengenai tips dan solusi bagaimana kalau menggunakan baju bekas, lalu juga mengenai cedera pada olahraga. Kita akan kembali dalam Ayo Hidup Sehat Plus setiap hari Jumat. Jangan lupa untuk menyaksikan, dan saya tertutupi dalamnya, pamit untuk diri, Indonesia Ayo Hidup Sehat!